Halo guys, welcome to the vlog. Di video kali ini, temenin Tim Boy mencari dan membeli motor yuk. Karena nih, si Mas Ibnu Wardani suruh aku beli motor buat temenin dia San Mori guys. Motornya apa? Nonton video ini sampe habis dan let's go! Halo guys, welcome to the vlog. Di vlog kali ini, bakalan seru banget kenapa aku mau cerita-cerita sedikit di awal. Jadi, kalian tau kan aku suka banget otomotif guys. Sampe koper aku aja, harus ada yang bisa jalan nih, isya. Setidaknya ada adrenalin gitu ya kan? Sesuai judulnya, aku pengen beli motor guys. Jadi aku mau cerita sedikit awalnya tuh kenapa aku suka sama motor. Nah, pertama kali pas aku SD, aku diajarin temen aku naik motor Matic guys. Dan akhirnya setelah aku itu bisa, aku langsung disuruh cobain naik CBR 150 yang ini nih. Nah, yang bodinya agak kecil, ramping gitu. Namanya Dio. Dia yang pinjemin aku motor dia untuk aku belajar naik kopling. Setelah aku bisa naik kopling di SMP, aku diajarin sama temen aku, namanya Vano. Dia itu punya Vespa guys. Dan Vespa-nya itu Vespa Classic. Aku lupa sih tipe apa klasiknya. Yang pasti pas SMP aku tuh tertarik banget mau cobain kopling motor Vespa yang kayak bajai gitu ya. Jadi bikinya ada di kiri dan koplingnya juga ada di tangan juga, di tangan kiri. Dan setelah itu aku bilang ke papa aku mau beli motor. Dan akhirnya papa aku beliin Vario 110 yang ini guys. Sampai sekarang pun masih ada. Tapi sekarang aku pengen banget beli motor. Karena kemarin sama Mas Ibnu disuruh beli motor. Gue temenin dia, Sanmori. Nah, banyak banget sih yang saranin Moge aja. Tapi kayaknya aku tertarik dari dulu tuh sama Vespa Classic guys. Karena punya histori yang luar biasa banget. Ngeliat Vespa Classic tuh kayak ngeliat Mercy yang jadul kayak Mercy Tiger. Lalu Mercy Boxer. Aduh, ngeliat-ngeliat tuh kayak balik lagi ke masa lalu ya guys ya. Karena ternyata Vespa itu punya banyak community. Dan juga kebersamaannya luar biasa banget. Gotong royongnya guys. Dan aku memutuskan untuk beli Vespa Classic sebagai Vespa pertama aku guys. Tapi aku masih belum tau sih di penyapah. Langsung aja kita ke tempat belinya. Let's go! Oke guys, aku cari Vespa ini. Tentang sama Mas. Mantap Mas. Sama Apoi. Apoi temennya Apoi ya. Ini dua orang ini udah main Vespa dari tahun? 2015. Apoi? 2016. Dua tahun? Tujuh ya. 18 tahun main Vespa. Ini udah sampai. Gimana? Langsung aja turun ya. Semoga ada yang jodoh, ada yang cocok ya. Oke, yuk turun yuk. Oke guys. Kalian lihat itu Vespa-nya. Halo, kak. Semoga sih ada yang cocok ya. Nyata. Wah, asli banyak banget dong. Baru sampai juga biru-biru. Ini emang koleksinya biru? Jualnya atau gimana sih, kak? Kalau Vespa banyaknya biru sih. Banyaknya biru emang ya? Jadi kamannya malah biru. Itu mirip sama mobil aku ya? Kayaknya iya. Kayaknya mungkin hari ini aja orang-orang. Waduh, bisa jadi ya. Ini si Sally tuh. Cocoknya sama yang ini nih? Wah, birunya. Tapi jujur, aku baru riset-riset Vespa sih 2 malam. Eh? Baru bentar banget ya? Tapi udah tau beberapa sih, kak. Iya, jenis-jenisnya udah pada tau juga. Dan aku sih sebenernya tertariknya. Budgetnya nggak tinggi-tinggi. Mungkin yang enak dipakai. Yang enak dipakai. Dan maintainnya nggak ribet, kak ya. Ada rekomen nggak kira-kira apa nih? Saya mau nanya dulu nih, kakak nih. Jadi mau dilihatnya enak dipakainya biasa aja. Atau dilihatnya enak, dipakainya enak. Dilihatnya enak, dipakainya enak dong. Dipakainya enak, dirawatnya enak juga? Dilihatnya. Oh, Sprint. Vespa Sprint yang ini guys. Ini super. Ini VBB. Wah, ini VBB nih. Tau aku nih harganya lumayan nih. Bagaimana ya? Wah, itu juga ada PTS ya, kak ya? PTS. Wah, asli. Keren tuh. Itu lebih mahal lagi ya? Lebih mahal lagi. Ini kayak kembali ke tahun 70-80-an ya? Itu apa nih, kak? Ini enak, ini VBB juga. VBB juga? Oke. VBB kayak enak, dipakainya kudu yang betul-betul nikmat. Oh, oke, oke. Masih mulus-mulus banget lagi ya. Ampun, kalian lihat nih. Ini aku lihatnya di peringkat skuter. Dan koleksinya banyak banget. Ini apaan nih? Kok ada yang ditutup gini sih, kak? Jadi ini. Semua yang dilihat enak, dipakainya. Wah. Ini ya, aku mau ini. Dilihat enak, dipakainya. Iya. Mau dibuka? Ini mahal, kak. Ini mas mau bersahabat sebenarnya ya? Tergantung kantongnya. Oke, boleh kan dibuka, kak? Iya, kak. Karena dari tadi ini warnanya biru semua, silver. Coba boleh dibuka yang ini, kak? Wah, hijau. Wah, asli, guys. Ini cakep banget sih. Ini tapi sama ya? Enggak, ini. Oh, beda. Yang ini? Ini eksklusif. Ini Excel, ini eksklusif. Tahu aku Excel mudahan ya? Tahun 90-an bukan? 90-an. 90-an sampai 2000? 5. 5. Kalau yang ini pada tahun-tahun 70-80 ya? 70-80. Wah, aduh, guys. Yang hijau ini kok bagus banget ya? Coba lihat dulu ya, kak ya? Iya, siap. Wah, gokil nih, Excel-nya nih. Aku juga ngincer Excel nih dari kemarin juga nih. Hah? Udah? Jadi, Excel yang ini tuh udah electric start. Iya, jadi gak usah di... Ga perlu selat lagi. Ga perlu kickstart lagi. Buuh, ini speedonya juga masih bersih banget. Asli. Oh, ini start-nya di sini ya, kak? Mantap. Kak, gue juga tertarik sama yang biru ini, kak. Ini PX, kan? Iya, PX. Boleh gak gue coba test drive yang hijau sama yang biru? Boleh ya? Oke, kak. Boleh dikeluarin ya? Thank you. Kita coba test drive yang dua ini nih. Cakep. Oke, guys. Ini udah ada PX-PX warna biru sama PX-PX-L warna hijau. Dimana pabisnya kita cobain. Aku ingin cobain ya, kak? Siap. Oke, kita kontak. Kita cobain. Oke, kita cobain ya, guys. Oke, kak, starter, kak. Wow, mantap. Mantap. Kita cobain. Oke. Mantap. Yang biru juga gak kalah enak sih, tapi lebih enak yang hijau sih Lagi liat Vespa Halo Ini apa? Ini sudah beresan Ini subscribe Ini masuk Youtube dulu Guys, menurut kalian Timboy cocok gak pake Vespa? Cokok Jadi Timboy beli Vespa nih ya? Thank you Jadi bingung nih antara yang Excel sama yang biru nih Menurut lo berdua Kak, cocokan Excel atau PX nih buat gue? Dua-duanya boleh dibungkos, tapi gue rasa lo cocoknya baik ini Ini ya? Karena gue sukanya yang ini udah electric start guys Jadi gak perlu capek-capek kickstart lagi ya Waduh Oke deh Kak, kalau gitu aku jadinya yang Excel hijau ini Oke? Deal? Oke Boleh minta kelengkapannya juga ya Kak? Kita transaksi dulu guys Oke guys, udah selesai transaksi dan Ini ya, kuncinya juga nih Thank you banget Kak, shoutout buat berkas skuter nih Thank you banget Kak Mantap Oh iya Kak, karena gue bawa mobil Gue mau di TV ini di towing buat ke rumah gue Amat? Besok Besok langsung dikirim? Iya Oke Kita tunggu nanti dateng ke rumah gue Nah guys, di video selanjutnya Timboy akan sambut Vespanya di towing sampe rumahku Dan review Vespa Excel hijauku ini guys Wah gak sabar banget sih Makanya jangan lupa kalian subscribe channel ini Supaya gak ketinggalan notifikasinya ya Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax